Sebelum kalian lanjut di video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Dan hidupin notifikasi lain supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari Mario XXXP. Welcome back to my YouTube channel di Mario XXXP. Nah, gimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Semoga kalian sehat selalu dan dalam perlindungannya. Dan dijauhkan dari musibah-musibah dan virus-virus yang baru marak sekarang ini ya. Nah, langsung aja di kesempatan kali ini, aku akan memberikan nasupan-nasupan horor yang barbar cuy. Nah, ini juga request dari teman-teman yang kemarin udah komen dan DM di Instagram ya. Terima kasih. Kalian luar biasa lah pokoknya. Dan ini ada asupan-asupan horor yang barbar tentunya. Dan ini terbaru cuy. Karena kalian udah request. Bang, kasih dong. Asupan-asupan horor yang barbar yang terbaru dari Ghostsandre-Ghostsandre Indonesia tentunya. Oke, langsung aja ya. Kita reaction dan review Ghostsandre siapa aja ini yang udah masuk di playlist hari ini. Dengan asupan horor barbar ini. Langsung aja cuy. Check this out. Nah, oke. Langsung aja ya. Hari ini di video pertama ada Mas Ganang Setioko cuy. Kita play. Nah, Mas Ganang Setioko ini melakukan aksi barbarnya dengan mencolasi padang cuy. Jadi itu dilakban kayak dipaketing gitu ya. Nah, ini nggak masuk akal banget sebenarnya cuy. Serius. Entah. Kalian mungkin mau apa ya. Jangan pernah mengejudge konten orang atau karya orang. Ini fake atau ini palsu atau apa. Atau ini nyata. Jadi, kita nikmatin aja juga. Anggap ini sebab hiburan gitu loh. Oke? Wih. Itu yang bikin loco-co. Itu pocongnya diem aja di laban cuy. Kayak lo dipaketin ya itu. Jadi, mungkin mau dipaketin untuk subscriber. Impressive. Itu juga bisa jadi ya cuy. Tapi, ini bener konyol banget sebenarnya. Tapi, itu leket tubuhnya kelihatan banget cuy. Walaupun apa namanya di laban itu ya cuy. Nah ya, aku juga kurang paham soal yang beginian. Nah, yang kata orang itu banyak yang ngomong itu settingan, ini nyata. Kalau aku sih, gak peduli mau settingan, nyata. Gak peduli cuy. Yang penting itu menghibur. Dan bisa bikin ketawa gitu aja. Itu kayaknya pocongnya udah mulai pusing cuy. Karena disiksa kayak gitu ya. Dan, sekali lagi ya cuy. Kemarin juga ada yang komentar. Ini namanya pembodohan. Sampai ada yang bikin klarifikasi pembodohan settingan soal penampokan-penampokan seperti itu. Kalian tuh ngapain gitu loh. Ngurusin kayak gini gitu loh. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Kalian tuh ngapain. Jadi, kita smart people aja. Mau itu palsu. Mau itu asli. Kalau sifatnya itu menghibur. Dan selama kita menikmati acara tersebut. Yaudah, nikmatin aja cuy. Kita gak usah repot-repot. Membuat judge seperti itu. Bilang ini pembodohan ini. Alah, shit lah. Itu gak usah kayak gitu lah. Jadi, ya kita nikmatin aja cuy. Jadi, jangan saling diss. Jadi, jangan saling menjudge. Untuk meredahkan karya orang lain. Itu terserah gitu loh. Karena, kita sendiri sebagai penonton yang smart. Kita pun bisa tahu cuy. Tanpa adanya klarifikasi-klarifikasi seperti itu. Kita bisa menikmatinya gitu loh. Jadi, gak usah kebanyakan yang seperti itu. Kebanyakan drama. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jadi, kita nikmatin aja karya mereka. Dan tetap support gitu loh. Karena budaya kita. Masyarakat kita. Penonton kita pun. Haus dengan penampakan-penampakan cuy. Makanya dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Itu, ya. Ya ini kalau gak ada penampakan. Kalian juga bakal. Apa namanya ya. Komentar yang gak enak juga gitu loh. Dan itu bikin. Kalau mentalnya gak kuat. Mereka pun bisa drop loh cuy. Jadi, itu pesikis juga ada. Jadi, jangan seperti itu. Jadi, kita tetap support aja lah karya-karya mereka. Itulah pesen dari Mario. Gitu loh. Itu. Jadi, kayak motivator aja cuy. Langsung aja cuy. Ini juga ada lagi di video kedua. Asupan barbar lagi cuy. Nah. Dan ini di video ini. Itu dari Mas Anoy Mr. Iji. Dan ini yang terbaru juga tentunya. Pilihan dari teman-teman ya. Ini penampakannya ada di tengah hutan cuy. Seperti biasa. Masalah melakukan eksplor sendiri. Aduh, itu apa ya Allah. Aduh, itu apa ya Allah. Aduh, ini apa ya Allah. Oke, ini. Aduh, ini apa ya Allah. Aduh, ini tengah pohon besar. Astagfirullah, Allah wakbar. Ya Allah. Ini, ini, ini. Ini apa sih? Eh, ya Allah. Itu. Aduh, kan ada cuy tak ada cuy. Aduh, kan ada cuy tak ada cuy. Keduluh ya. Tukar, kan ada cuy. Tentang, tak ada cuy. Aduh, aduh. Aduh, apa apa cuy itu? Ini, ini. Ini, ini. Itu, itu, itu. Tuh, tuh. Allah wakbar, ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Aduh. Ini apa sosok apa ya? Ini, ini, ini. Ini. Oh ya Allah Allahu Akbar ya Allah gaduh Nah ini putain izin apa ya? Butain itu Ijoju Kenapa yang menjual ya Allah Bukan Wemek Kumbel Oh ini bukan gengar Kayak buruk Kayak buruk Nah ini mañana simply biar sama-sama itu celetukannya itu lucu kakek banget sih wow, gede banget sih lalalalalalalala aduh, ini ini seru banget itu gila kayak curut kayak curut oke itu bukannya penuh banget sih aduh, sosok apa sih ya Allah wakbar astagfirullah ini udah saya tepat ini aduh, ini ini gede udah kayak curut ya Allah wakbar lalalalalala anjay, itu jelas banget sih kabur mas, kabur mas, kabur mas, kabur mas aduh, serem banget yakin aduh, serem banget aduh, cungus angin hahaha jadi itu penampakan yang serem banget dari mas Anoy Yusri ini ya dan ini pun juga kemarin aku juga ada banyak juga ada komentar yang gak enak-enak seperti itu wah itu pembodohan itu jadi aku ulangi sekali lagi gak usah kayak gitu kalian tuh ngapain kayak gitu gitu loh kalau kalian suka tonton kalau gak suka ya udah gak usah ditonton juga perlu ngata-ngatain orang lu hidup ngapain nambah-nambahin dosa aja sih gitu loh jadi komentar itu mencerminkan diri kita sendiri cuy intinya seperti itu lah cuy jadi jadi sebagai apa namanya ya aku pun juga apa namanya kreator juga disini dan di bidang reaction jadi mungkin aku pun juga menanggapi hal-hal yang komentar-komentar yang miring seperti ini aku akumulaskan menjadi hal-hal yang positif sih jadi kita belajarlah dari situ semua gitu loh buat mendukung mereka-mereka yang udah bikin konten seperti ini jangan kita asal ngomong yang gak ada pertanggung jawabannya gitu loh jadi intinya smart ajalah gitu loh ya dan itu juga menghibur sekali buat mas Anoy mystery ini dan itu keren cuy keren-keren bisa mendapatkan sosok yang baru kali ini aku nonton butok hijau yang sederhana sih itu cuy dan itu serem banget karena giginya yang kalau nyalinya nggak gede cuy nggak ada yang berani kayak gitu cuy yakin dah oke cuy langsung aja di video selanjutnya nah ini ini ada dari Medeni Project cuy pekalongan ya sama-sama Jawa Tengah cuy jadi kita spot dan ini ada penampakan eh apa bentar bentar kuyang cuy kuyang cuyang ternyata kuyang juga ada ya di Jawa ya eh wih 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 ini tuh jelas banget cuy ini tuh sama ya sama kayak kemarin yang ada di penampakan skeror cuy ternyata di Jawa juga ada cuy baru tahu aku cuy wih 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 dan itu matanya kayak menyala merah gitu ya tapi kalau kemarin di skeror itu kayak di tengah gitu yang menyala merah dan itu ternyata sumber dari kekuatannya cuy dan itu sambung cuy karena di Jawa juga ada itu ternyata penampakan apa wujud dari kuyang cuy aku baru tahu cuy baru dengar kali ini cuy dan langsung aja di video selanjutnya ini juga ada lagi cuy penampakan dari Madeni Project yang make up artis kunti cuy jadi ini bener-bener kocak cuy kocak banget cuy karena ya abon gak habis pikir gitu loh kenapa apa namanya eh kunti di make up gitu loh dibedakin cuy hahaha aku lanjut tapi aku wajah-wajah enggak ini anjir ini bar-bar banget cuy ini juga first time seumur hidup baru tahu kali ini cuy penampakan kunti lanak di make up oke di kasih bunga siap hahaha 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 aduh itu mukanya datar gak ada gak ada bentuk-bentuknya kayak hidung kayak mulut kayak mata iya gak iya gak cuy sama-sama cantikan hahaha jadi itu putihnya kayak seneng banget cuy cukit-cukit ya cuy iya mau kemana cuy eh cantik-cantik aku loh cantik wow itu kayak mundur ke belakang ya mundur cantik cek 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 mundur cantik itu goyang-goyang gitu ya oh baru tahu kalau kunti itu suka goyang cuy suka goyang-goyang dan itu juga penampakan yang bikin heboh banget cuy karena hehehe kuntilanak dimakupin dan baru kali ini juga aku tahu gitu loh dan dibedakin diem aja wow itu keren 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 dan mau ke next di video selanjutnya ini juga ada penampakan yang kemarin request Mas Ganang Setioko lagi dengan penampakan genderuo yang sedikit aneh menurut aku ya langsung aja kita tonton nah jika kalian lihat di video ini ya cuy itu genderuonya poni cuy dia poni cuy ya poni cuy oke dan mukanya itu 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 kayak apa ya cuy kayak muka reaper cuy ehh apa namanya kalo kalian tahu topeng reaper itu kayak gitu cuy tapi entah ya itu matanya juga nyala cuy kayak ultraman ya cuy hehehe aku yang gak bisa mikir itu kenapa gendro ini punya poni dan rambutnya lurus aku aja sampe kalah lurusnya liat itu itu belah tengah poninya kayak Ronaldo serius potongannya ini mukanya kayak gitu juga kayak iya kayak Ripper topeng itu yang bawah itu golok gede malaikat itu anjir santuy banget dan baru kali ini juga ada penampan gendro di di oke di akaciyabas ganang mantap menurut aku ya jadi hal-hal yang seperti ini justru kalian tuh harus bisa lebih smart lagi jadi gak usah kita ngomong yang hal-hal yang jelek-jelek hampir positifnya aja apa sih positifnya menghibur gitu aja jadi adanya konten seperti ini itu jangan ambil jeleknya ini pebodohan ini ini penipuan ini apa jangan ngomong kayak gitu gitu itu mencerminkan diri kamu sendiri tapi ambillah sih positifnya positifnya apa nomor 1 itu menghibur nomor 2 supaya kita gak takut dengan penampakan-penampakan hantu yang ada di sekitar kita takutlah dengan Tuhan yang mahasisah intinya seperti itu jadi kita gak usah apa namanya ya ngomong yang jelek-jelek kita ambil positifnya menghibur lucu dan kita supaya gak takut juga melihat hal yang seperti itu karena derajat dari manusia itu lebih tinggi intinya seperti itu walaupun aku gak ustad gak anak pondok gak suka tapa gak suka semedi juga di goa tapi paling gak aku ngerti yang sisi positifnya diambil seperti itu jadi yang mereaksin seperti ini juga memberikan edukasi kita untuk tetap support juga para konten keantinan seperti ini dan kita ambil sisi positifnya supaya mereka juga tetap mengembang seperti itu dan lanjut lagi cuy di video terakhir ini ada video dari The King of King Ghost Hunter Indonesia Sabeng TV cuy nah ini mas ini mas ini andalan kuat cuy oke siap bos suka ini kan Mas Sabeng ini udah lah ini udah tunggu tunggu nah ini yang ini terserah kamu belum nonton cuy karena ini juga request dari temen-temen untuk apa namanya reaction lagi Mas Sabeng ini karena udah gak bisa dilewatkan lagi King of King Ghost Hunter ini dekat cuy dari rumahku cuy oh main jodding semuanya cepu ya cuy itu mau dihantam sama batang pisang cuy mission pilot waduh kelewat cuy ternyata kelewat cuy itu mau dihantam pakai itu pakai pohon pisang tapi saya meleset tembakan dari Mas Sabeng ini karena saking gede hanya batang tersebut dan itu menghibur sekali aku tetap salut dan tetap dukung terus Sabeng TV karena keren habis dan kocak tentunya dan masih banyak juga Ghost Hunter Indonesia yang tentunya punya keunikan sendiri dan kelecohan kelecohan sendiri cuy dan ambil positifnya ya dan itulah video-video reaction aku dari Ghost Hunter Barbar di Indonesia terima kasih itu keren sekali dan sekali lagi ambil sisi positifnya buang yang negatif jangan kalian judge ini ini apa namanya ini pembodohan ini settingan tidak penting seperti itu kita menikmati saja suka tonton tidak suka yaudah gitu saja karena cifat kita harus dengan penampakan seperti itu kita hargai karya mereka itulah pilihan yang bijak sebenarnya seperti itu jadi tidak usah dikemukakan sebagai pencerminan diri kita sendiri yang negatif oke dan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen share dan subscribe dan tetap dukung channel aku mario xxv ya 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 dan follow instagram aku marioherdina hanya 3 kali dan twitter aku herdina mario ardina underscore mario dan facebook aku mario sekitar ada foto profile aku yang oke nah kalian tahu lah ya kan terima kasih sampai disini dulu salam and peace selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin